Tanya Mbak Maida, saya sama Naya hari ini, ya hari inilah ya, hari ini jadi saya ingin Naya membacakan pertanyaan buat saya. Pertanyaan seperti apa Naya? Oke, saya bacakan pertanyaannya. Iya, ini masalah rumah tangga ya? Enggak sih. Enggak. Selain masalah rumah tangga, kita bahas apa saja ya di sini? Asmara. Kemudian? Kemudian apa lagi ya? Pengen mendapatkan pasangan. Iya, itu asmara. Saya bacakan ya? Iya, semangat dong. Iya, saya semangat. Iya, silakan. Gimana pertanyaannya? Saya merasa gagal jadi cewek karena nggak bisa jaga kehormatan diri. 19 tahun saya menjaga, hilang dalam hitungan menit. Pacar saya sudah memaksa saya untuk berhubungan dan dia bilang hanya gesek tapi nyatanya dilakukan di luar batas. Padahal dia belum tentu jadi suami saya. Di situ pacar saya memeluk saya dan dia bilang dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Tapi Mbak Meda, dia sudah beristri dan tidak mungkin menceraikan istrinya. Bantu saya berikan solusi. Iya. Oke, untuk kali ini solusinya adalah buka aura. Buka aura ini sekarang bisa dilakukan dengan mudah ya, melalui telepon. Itu nanti saya akan pandu bagaimana untuk buka auranya. Dan untuk buka aura saya berikan ke ibu yang ini, yang sudah tanya ini, tujuannya untuk membantu membersihkan aura negatif yang ada di dalam diri ibu. Setelah tidak hanya itu ya, untuk buka aura ini juga nanti membantu ibu insya Allah akan lebih mudah mendapatkan lelaki yang bisa bertanggung jawab lagi kepada ibu. Karena mengingat tadi untuk siapa pasangannya itu ya, sudah beristri ya. Iya. Ya, biarkan yang sudah beristri itu tadi mengurus si masalah rumah tangannya sendiri, mengurus istrinya. Jadi hal yang sangat baik adalah dengan meninggalkan si pasangan ibu tadi ya. Begitu. Ibu tidak perlu khawatir, karena biasanya ada yang takut tuh. Takut kalau nanti kalau saya nggak bisa mendapatkan lelaki yang sama seperti itu, bagaimana Mbak Maida? Jangan takut, karena sudah buka aura. Soalnya nanti dengan buka aura itu membantu ibu untuk mendapatkan lelaki yang lebih baik, jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Begitu ya, Naya. Oke. Jadi untuk buka aura, sekarang bisa melalui telepon. Dan ada hanya perlu duduk manis di rumah, nanti mendengarkan arahan dari Mbak Maida melalui telepon. Dan untuk pendaftaran, buka aura bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut ini. Oke, sangat mudah sekali ya. Saya tunggu ibu tadi yang sudah bertanya. Terima kasih, Naya. Iya. You're welcome. Oke. 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 Terima kasih.